setting karbu pwk di honda cb dengan spek piston 65 knock and cam jadi ketemunya di pg32 mc100 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di simple channel bosku saya ucapkan selamat pagi siang sore dan malam untuk delir semua nah di video kali ini saya ada bahan ini karbu pwk 30 jadi cb ini dibawa kesini suruh menyetingin karbu pwk 30 supercopy ini lho nah jadi kendalanya kendalanya itu untuk tarikan bawahnya itu belum ketemu untuk langsamnya itu enak dan untuk tarikan atasnya itu juga belum ketemu lho jadi tarikan bawahnya itu kadang dibetot mau kadang berbet kadang jeda itu untuk tarikan bawahnya terus untuk tarikan atasnya itu ada ada berbetnya lho intinya gak mulus ada masalah untuk tarikan atasnya juga tapi untuk tarikan tengahnya itu enak menurut saya stabil nah seperti itu dan juga untuk businya warna busi itu juga belum ketemu karena kalau dipakai jalan buat santai buat langsam itu businya hitam pekat lho tapi untuk kencang ketika motor ini dipakai untuk kencang itu businya sangat putih sekali bahkan warnanya itu malah lebih putih dari bahan bakar kalau terlalu irit di telur nah jadi intinya seperti itu belum ketemu settingannya terus ini dibawa kesini suruh nyetingin seperti itu nah untuk speknya sendiri ini langkah standar GL terus pistonnya 65 dan noken cam itu saja oke sebelum video saya lanjut teman-teman yang mungkin baru gabung atau baru menemukan channel ini bisa bantu like dan subscribe-nya dan untuk teman-teman yang udah like dan subscribe saya ucapkan banyak terima kasih bosku oke kita langsung saja coba kita bunyikan seperti apa nah teman-teman bisa kita dengar sendiri stasionernya pun gak bisa disetel ini loh jadi kita langsung eksekusi saja sampai jumpa di video selanjutnya oke bosku ini sudah kita lepas semua terus untuk bagian lubangnya kita cek ini udah di rojok udah gede ini tadi saya cek 1,3 lebih lor tapi ini tadi saya cek pakai yang kawat skep yang biasa saya pakai buat ngerojok ya ini udah di rojok tapi agak longgar lor ini ini sekitar 1,5 rojokannya ini ini lubang air bladernya udah di rojok yang lain masih utuh ini ya yang perlu teman-teman ingat yang di rojok itu hanya lubang air blader yang dari sisi depan sebelah kiri ketika kita menghadap karbu nah itu yang lain lubang yang lainnya itu di apaikan itu lor nah ini untuk yang pertama terus yang kedua untuk karet karet sealnya ini aman o-ring di dudukkan sebuyirnya itu aman lubang-lubang aman ini terus untuk pilot jet main jet dan jarum coba kita cek ini nah untuk pilot jet ini tadi sebelum disetting itu pakai ukuran 38 lor nah jadi pg-nya ini pakai 38 tadinya terus untuk main jet nya itu pakai 124 pemain jet dan jarumnya ini polos warna kuning nah ini jarumnya polos kuning dan ini sudah modifan lor ini sudah custom ini sudah dibikin sendiri intinya ini sudah potongan terus sudah di amplas atas bawah sudah di amplas bagian sini sudah di amplas kelihatan gak nah ini dari sini sudah di amplas terus bagian atasnya juga amplasan ini yang masih utuh itu bagian tengahnya nah ini bisa jadi salah satu penyebab tidak mudahnya disetting itu ada pada jarumnya bisa jadi lor nah tapi ini nanti akan saya coba untuk setting ulang dari pilot jet main jet dan untuk jarumnya sendiri nanti kita coba pakai ini dulu kalau memang pakai ini nanti gak ketemu itu pakai jarum yang lain mungkin pakai JJ ya lor nah oke langsung saja kita pasangi kembali untuk print tilannya ini dan kita setting ulang oke bosku ini sudah tak pasangi untuk dudukkan sebuyer pelampung bos telangan angin nah kita setting untuk pelapungnya terlebih dahulu ini lor nah teman-teman bisa lihat disini pelampungnya itu kebawah kebawah ya lor ini tidak sejajar dengan bodi dari karbu ini nah ini berarti untuk tampungan BBM nya yang ada di mangkuk karbu ini bisa dibilang kebanyakan lor terlalu banyak tampungan sehingga berpengaruh di putaran bawahnya nah yang bisa dibilang susah disetting untuk bawahnya itu salah satunya dari pelampungnya yang terlalu naik kalau ketika dibalik seperti ini nah kalau seperti ini terlalu turun nah ini akan kita setting segini lor rata-rata air agak naik sedikit kita coba dulu oke pelampung kita setting sekian teman-teman bisa lihat rata-rata air naik sedikit sekali lor nah untuk mempermudah settingan bawahnya oke terus selanjut pilot jet ini tak kasih ukuran 32 ini 32 lor untuk settingan awal saya pakai pilot jet 32 nanti hasilnya seperti apa dan untuk main jet nya ini saya pasangi ukuran 128 dulu lor ini 128 karena untuk tarikan bawahnya eh atasnya itu yang tadinya ada kendala dengan ukuran 124 itu businya ketemu sangat putih sekali makanya ini saya naikkan ke 128 dari 124 naik ke 128 nah ini untuk menyesuaikan si jarumnya yang custom custom ini lor atau udah modifan ini saya kasih 28 ini nanti hasilnya seperti apa saya juga belum tahu oke lanjut kita pasangi lagi lor oh iya untuk posisi klip jarumnya itu ada di ada di nomor 4 dari atas oke langsung kita pasangi lagi selamat Oke waktu ini sudah terpasang Langsung kita coba bunyikan Oke lor Sementara untuk stasionernya bisa Mau tapi sudah Sudah daya kecil kan Nah untuk stasioner bisa Tapi untuk buat jalan Belum tahu ini seperti apa Nanti kita coba dulu Hasilnya lor Ini setelan pertama Seperti apa Ini akan saya coba buat Jalan Test drive Untuk settingan yang pertama Ini nanti hasilnya seperti apa Oke simak terus Video ini ya bosku jangan di skip Karena kita Kita belajar bareng-bareng Nah ini saya pak ya Tok tok Oke bosku ini tadi sudah di test drive Sudah saya coba buat jalan Untuk tarikan bawah sampai atasnya Itu Enak sekali lor Tidak ada kendala sampai sama sekali Jadi di gas pol buat kenceng itu Enak Nah Coba kita lanjut Coba kita lanjut untuk cek businya Dan ini tadi sudah saya lepas Nah warna businya sangat jauh berbeda dari settingan sebelumnya lor Nah ini Tinggal menyesuaikan sedikit saja Ini sudah jadi Tinggal finishing Oke Nah mungkin cukup sekian dulu video Setting karbu PWK di Honda CB Dengan spek Piston 65 Knock and cam Jadi ketemunya di PJ32 MJ 128 Dan jarumnya itu custom lor Modif sendiri Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mandab